Tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang hari ini yang dianggap itu sebagai bukan dosa Itu dianggap di zaman dulu sebagai dosa besar Ya, hampir saja tidak ada dosa lagi di muka bumi ini, hampir tidak ada Betul gak? Orang hari ini berzina, dia gak berdosa gak zina? Sekarang kan bukan lagi dosa Ya, nah kalau seandainya zina, dia antara dosa-dosa besar Sudah hampir tidak dianggap lagi sebagai dosa hari ini, apalagi di bawahnya Ya, dan jalan-jalan, apalagi jalan menuju zin, menuju kepada berzinaan Ya, kalau kita tanya dengan muslimin hari ini Ada 50 orang yang kita tanya, kita buat apa istilahnya? Poli, apa? Survei Kita buat survei 50 orang Coba kita tanya, apa hukuman, hukum orang bacaran? Coba untuk tes Jangan ditanya kepada orang yang sudah ikut kajian Tanya kepada awam dari kalangan muslimin Apa hukumnya bacaran? Nah, silahkan tanya 50 orang Kira-kira berapa persen yang menganggap itu haram? Bahkan saya ingat sekali, guru saya Seseorang lah, saya gak sebut guru saya Seseorang ketika saya SMA SMA saya itu tahun 90-an 97-99 Berarti kan sudah berapa puluh tahun Ya, tidaklah suatu zaman datang setelahnya lebih zerek dari zaman sebelumnya Apa beliau berkata? Ya, sudah saya katakanlah, ini guru agama Ditanya, ya bu guru bagaimana hukum pacaran? Boleh pacaran selama tidak menghalangi kalian dari belajar Ya, kalau dengan pacaran itu membuat kalian semakin semangat belajar Tidak suka bolo sekolah Ya, sering ikut les dan lain sebagainya Gak ada masalah Selama syaratnya, apa? Semangat belajar Itu di tahun 90-an Bagaimana tahun 2019? Ya, hal yang seperti tidak dianggap sebagai apa? Dosa Pada Rasulullah SAW Beribuan tahun yang lalu sudah berkata Tidaklah seseorang menyentuh Orang yang tidak halal baginya disentuh Lebih baik daripada Lebih baik, lebih bagus untuknya Dia menusuk Di kepalanya itu besi Daripada dia bersentuhan dengan orang yang tidak pantas Nah, kira-kira orang pacaran bersentuhan gak? Ya, orang pacaran di zaman sekarang Di depan umum saja mereka bisa begitu Di depan umum itu Ya, di pantai yang terlihat Ya, gak perlu lesa cerita Semua orang Semua kita bisa memahaminya Itu dalam keadaan di depan umum Begitu keadaannya Gimana kalau dia berdua? Dan ini sudah tidak dianggap dosa Sehingga sangat wajar Para hadri dan hadrat yang dimuliakan oleh Allah Tidak datang satu adab kepada kita Kemudian datang adab yang lainnya Tidak datang sebuah musibah kepada kita Kecuali datang musibah yang lainnya Bagaimana solusi dan caranya Untuk kita lepas dari ini semuanya Apa yang telah dinasihati oleh Abdullah Oleh al-imam Hasan al-Basri Ingat ayatnya baik-baik Walakad akhaznahum bil'azabi Fama istakanu li rabbihim Wama yatadarru'un Al-muminun ayat ke-76 Bisa diperahami?